Masalah dari GERD kok bisa kesana gitu Bisa ke sakit mental Jadi kok menerangin gini guys, apa yang namanya Sebetulnya pertama ya, pertama sebetulnya Itu bukan GERD sebetulnya Ada yang kena GERD, ada yang enggak, jadi gini Kita sebut aja itu dispepsia Dispepsia itu adalah gangguan lambung bagian atas Gangguan pencernaan bagian atas Itu disebut dispepsia, dispepsia itu ada dua Satu fungsional, satu lagi organik Nah GERD itu termasuk dalam organik Which is dimana asam lambung naik ke atas sini Dan harus ada rasa panas disini guys Jadi kalau enggak ada rasa panas disini itu bukan GERD Itu satu Terus yang kedua, kebanyakan dari kamu-kamu itu Kalau GERD itu gampang disembuhkan Karena kelihatannya, jadi kalau orang masukin tropong ke dalam Mulut dari mulut ke kropongan kelihatan Kalau ada GERD, jadi ada lukanya, ada iritasinya Di bagian otot esofagusnya Tapi kebanyakan dari kita itu yang disayangkan Bukan GERD, karena kalau GERD sembuhnya cepat Tapi dispepsia fungsional Jadi dimana tidak ada penyakit, tidak ada rasa sakit di lambung Tidak ada rasa sakit di lambung, tidak ada rasa nyeri di lambung Cuman lambungnya kebanyakan asam lambung dan gas lambung Ya, itu aja, itu dispepsia fungsional Dan ketika dokter masukin, tropong, itu enggak ada penyakit apa-apa Atau hanya iritasi ringan Jadi hanya iritasi ringan, tapi kok rasanya kayak mau mati Nah itu karena asam lambungnya naik tinggi Jadi kebanyakan kita menderita itu Jadi dispepsia fungsional Atau bagi kamu yang masih enggak paham juga ya Terserah lah kamu bilang GERD atau dispepsia fungsional, terserah Nah dispepsia fungsional itu sayangnya tidak ada obatnya Dispepsia fungsional itu obatnya hanya dengan menjaga pola makan dan pola pikir Kalau kamu ke dokter Karena dispepsia fungsional, dokter akan ngasih kamu hanya obat Agar asam lambungnya tidak tinggi Seperti omeprazole, lansoprazole, dan lain-lain Itu agar asam lambungnya tidak tinggi Dengan dokter pasti ngomong satu hal sama kamu begini Jaga pola makan sama jangan stres Betul kan? Which is kamu tidak menjaga pola makan kamu Dan kamu masih tetap stres dengan pikiran-pikiran kamu Akhirnya penyakitnya tidak sembuh-sembuh Omeprazole, lansoprazole tidak pengaruh Pertanyaannya, kenapa Riko itu bisa lama-lama bisa kena mental Bisa kena jadi anxiety, bisa jadi depresi, bisa jadi hipokondria Takut akan penyakit berat Begini, jika orang menderita dispepsia fungsional Akan ada rasa yang tidak nyaman disini Begitu naik dia keliungan, mau pingsan Begitu asam lambungnya naik dia sendawak terus Terus mulai tidak nyaman sama badannya Jika itu terjadi selama 3 bulan Akan muncul ide di kepala kamu bahwa Ih, ini badan gue kok begini? Kok badan gue gak kuat nih? Gue bisa sakit nih? Gue bisa pingsan nih? Gue udah gak kaya dulu lagi Nah, pikiran yang muncul itu disebut pikiran anxiety Dan jika sampai 3-6 bulan gak sembuh Maka akan banyak lagi Bahkan banyak lagi pemikiran buruk yang musok di otak kamu Seperti bentar lagi mau mati, kamu jadi takut mati Bentar lagi mau sakit, kamu jadi takut kena penyakit berat Kamu gak berani keluar rumah gara-gara takut keliungan segala macem Dan lama-lama mentalnya kena Begitu guys Jadi itu penjelasan saya kenapa dari gangguan lambung Bisa menjadi gangguan mental Istilahnya mentalnya kena Gitu guys ya Background musik ya Handphone gue satu lagi lagi di charge Gitu Buset, banyak banget nih pertanyaan Buset, buset Malam-malam guys, semua malam guys Semua malam-malam Bang, gue mau diendos doain ya Diendos aja udah gak ada apa-apa itu Intip sendal dulu bang Ntar hilang Ini hati-hati Hilang sendal di sini Agetan Jatim Halo Jatim Saya Gert NCT sekarang Gert ya Lagi berasa nih sejak nyatakan kopi sedia Oh iya guys, gue itu ada webinar Hari Minggu nanti ya Jadi kalau bagi kamu yang bilang bang Cara mau masuk ke grup Whatsapp lo gimana bang Cara masuk ke grup Viasan NCT Care gimana Nah itu ikut webinar basic Ya webinar basic itu ada di Instagram aku, ada juga di Youtube Di story Youtube aku ada Webinar basic Itu ada hubungi Uni ya Tinggal WhatsApp aja ke Uni Saya mau ikutan webinar basic gitu Itu bayarnya cuma 90 ribu Kamu aku ajarin Jadi gak perlu nonton Youtube aku Aku ajarin cara sembuhnya Terus kamu masuk ke dalam satu grup Whatsapp Kita liatin selama sebulan Jadi istilahnya selama sebulan itu ada admin juga disitu ngeliatin Dan kita bakalan ketemu setiap 2 minggu sekali gitu Ketemu lagi Ketemu lagi di Zoom ya Ketemu lagi di Zoom Untuk ngobrolin Ah udah sampai mana gitu Udah ke recovery udah sampai mana gitu Dan selama sebulan itu banyak banget yang udah sembuh Ya dari gangguan sensasi-sensasi yang banyak gitu Gitu Jadi gabung aja ke situ Nanti setelah kamu ikut webinar basic Kamu akan auto join ke grup Whatsappnya Ya San Ang City Care Indonesia Gitu Karena banyak banget yang mau masuk Karena mereka masuk Cuman pengetahuannya gak bareng Jadi dia gak tau nih Gak tau basicnya Basic pengetahuannya gimana Akhirnya banyak yang toxic di grup Akhirnya di grup dibersihin Karena banyak yang udah ngerti Ada yang gak ngerti Jadi grup semua dibersihin Yang toxic-toxic ditinggalin Dan anak temen-temennya Terus untuk masuk ke grup Whatsapp itu Harus yang udah mengerti ilmu basicnya Jadi gak ada lagi yang toxic di grup Gitu Kalau saya lihat di Facebook ya Di grup saya sendiri Yang siatus forum Indonesia Di Facebook kan udah banyak banget yang toxic gitu Ya saya mau ajarin juga susah gitu Makanya saya bilang Masuk aja dulu ke webinar basic Kamu agar kamu tau Inti penyembuhan itu gimana Baru nanti kita sama-sama sembuh Selama sebulan Baru kamu masuk ke grup Whatsapp ya San Ang City Care Indonesia Dimana nanti ditemenin Jadi kalau kamu setelah sembuh dari sensasi ini kan Kamu harus masih harus Misalnya kamu tak ke mall Kayak kamu harus ke mall lagi Kamu takut nonton konser Kamu harus nonton konser lagi Nah proses itunya ditemenin Di dalam grup Whatsapp Whatsapp NCT ya San Ang City Care Indonesia gitu ya Tapi untuk menyebut sensasi kamu Mas sebulan cukup sembuh udah Gitu guys ya Untuk daftar hubungi Uni Ada di bio IG aku Instagram aku Ada juga di story youtube Atau di Video-video youtube yang kemarin Yang baru-baru aku upload Itu ada tuh di deskripsi Nomor tepon Uni Gitu guys Assalamualaikum Bang Arief Untuk kalau saya lambung Tidak sakit Nah itu ya barusan saya jelasin ya Buat next multimedia Saya jelasin ya Dispepsi fungsional Sekali lagi saya jelasin Dispepsi fungsional itu Tidak perlu ada rasa sakit Di lambung bagian atas Tidak perlu Ya kebanyakan dari kita Tidak ada rasa sakit Tidak ada rasa perih Tidak ada rasa perih Cuman asam lambung banyak banget Asam lambung Gak asam lambung banyak Itu disebut dispepsi fungsional Jadi lukanya gak ada Makanya gak ada rasa perih Karena lukanya tidak ada Beda sama dispepsi organik Ada lukanya Kalau ada lukanya Itu istilahnya ada iritasi di lambung Atau ada bisul Atau ada luka besar Atau ada ulkus Segala macem Itu disebut dispepsi organik Itu terasa perihnya Ada rasa perihnya Itu organik Ini kita fungsional Fungsional itu tidak ada rasa perih Jadi bagi-bagi kamu yang bilang Bang gak mungkin gue lambung Orang gue gak ada rasa perih disini Gue bilang bodo amat Berarti lo gak dengerin Youtube gue Gue udah jelasin Dispepsi fungsional Adalah penggangguan lambung Tanpa rasa perih di lambung Dia hanya kebanyakan Asam lambung Dan gas lambung Ciri-cirinya itu banyak sendawa Orang makan langsung Oh kok tiba-tiba badan gue Perutnya udah terasa penuh Jadi makan dikit Perutnya udah terasa penuh Terus keliengan Gitu-gitu ya Keliengan tuh kayak mau pingsan Mas kenapa aku pas minum Amperazol atau promah Jadi suka keliengan Itu karena kamu Telat makan Sehat lembang buku Karena bucismu Mantap NCT bisa mengaruh ke secara fotot juga ya Bang Oke NCT yang pengaruh ke secara fotot Itu bisa Karena dari Psikosomatis Satu dan Somatisasi Jadi orang NCT itu menderita dua Satu psikosomatis Satu somatisasi Atau somatoform Nah kalau psikosomatis Kamu udah tau lah pasti ya Dinaikkan asam lambung Deg-degan segala macem Nah yang lainnya itu Somatisasi Ya just nyeri disini Nyeri disini Nyeri disini Dicek gak ada apa-apa Itu somatisasi Tebet hadir bang Mantap tebet Bang gue semenjak puasa Kok gue jadi sering ngerasa Sakit di dada Ya itu udah gara-gara Sama lambung ya Taufik Kemal Apa kabar Arfian Rahman Uplive nanti Oh iya guys Gue itu Selama bulan Ramadan Bulan ini dan bulan-bulan besok lah ya Bulan Mei Itu gue live di Uplive Setiap hari guys Setiap hari Ya di aplikasi Namanya Uplive Download aja Itu lo ketemu gue disitu Lo seris nama gue Rp. Bowo Gue ada disitu Kita bisa ngobrol-ngobrol Bisa teleponan bareng Video call gitu loh guys Udah sebulan gue jalanin itu Jadi lo kemana aja Bukannya gabung Ke Uplive Perut berasa penuh ya itu Di grup FB kebanyakan Kengeriannya bang Iya makanya gue bikin grup Whatsapp MCT Care Indonesia Perregional Jadi kita udah punya Cabang di 15 provinsi Kamu bisa gabung Di provinsi Yang deket sama kamu Nanti disitu Udah gabung Ada kegiatan Kayak misalnya Ketung bareng Atau jalan bareng Atau donasi bareng Gitu gitu loh Jadi seru Kadang ada Sakit yang kadang ada Kadang-kadang hilang Itu disebut Fisikosomatis Atau somatisasi Udah itu aja Itu dari sini Ya Kalau somatisasi Dicek gak ada penyakitnya Kalau fisikosomatis Dicek penyakitnya ada Contoh Asam lambung Asam lambung tinggi Dicek sama dokter Asam lambung tinggi Gitu Ya Atau disaat kamu Panic attack Kamu ini Apa Apa itu namanya Tekanan darahnya jadi tinggi Ya dicek sama dokter Detensi tinggi Karena lagi panic attack Detensi tinggi Ya itu disebut Fisikosomatis Jadi dicek ada Ada perubahan Tapi kalau somatisasi Gak ada Seperti nyeri dada sini Nyeri dada sini Kadang pina-pina Itu somatisasi Dicek agak ada apa-apa Gak ada apa normal Gitu Malah ada yang ngerasa tercekek ya Selama sebulan Ngerasa tercekek Dicek gak ada apa-apa Gak ada luka Ya dia ngerasa tercekek aja Jadi itu somatisasi Ya Itu yang diciptakan Dicek dengan pikiran kita sendiri Padahal gak sakit Tapi kita mikirnya sakit Jadi Berasa sakit Sama kayak gini ya Sama kayak orang-orang yang seti Yang ngebaca Ciri-ciri covid Disitu ada sesak nafas Pusing Wah langsung tuh Sesak nafas Baru baca sesak nafas Sesak nafas Nah itu sebut somatisasi Ya Dicek Paru-parunya dicek Gak ada apa-apa Nah itu somatisasi Bregoran musik Bentar guys Siap Tempat malam Kalau dada kanan Dek-dekan Tapi gak cepet Dek-dekannya Lambung Puasa lancar Tapi sekenapasnya Masih hilang-hilang Itu lambung Harusnya sudah Sudah hilang ya Karena sudah ke Hari keberapa ini Alhamdulillah Tuali ini sudah bisa ikut puasa Mantep Bang Komunitasnya di Malang ada Malang itu gabung ke Anxietycare Surabaya Atau Anxietycare Jawa Timur Tinggal dipilih aja nanti Ikut webinar basic Sudah pasti gabung Saya cemas Kalau ingat anak Kenapa ya bang Karena saya jauh dari Anak istri Semenjak sakit Anxiety Itu ya Orang Anxiety itu Terlalu Sensitive Sama emosi Ya Jadi ada emosi Kangen Dia langsung Kumat Ada emosi Marah Gak usah kangen Marah Marah sama orang di jalan Itu Anxiety Bisa kumat Jadi kangen Marah Sedih Ibn bahagia pun Kadang Anxiety Nongol Jadi Itu masuk ke kelas Advance Kelas Advance itu Untuk ngilangin yang kesana Gitu Ngilangin yang CET-nya Gitu Gak bisa Kalau kamu belum sensasi Belum hilang Langsung ke Advance Gak bisa Gak Gak ngerti juga Pasti Keliengan Begah Peri Sudah hilang Tapi takut matinya Masih ada Dapat tidak ada Dan rajin salat Dan ngaji Iya Zona nyaman Ikut Advance Seminar Advance Hari Rabu Ya biar gabung Gama grup Mas Erick apakah Dispepsi bisa mematikan Dan apakah dulu Mas Erick tetap merokokok Masa masukat Iya Gua dulu Dari sakit Sembuh Sakit Dispepsia Gert Sempet Gert juga Gua dulu Gert itu Gua sampai Sehari Dada panas Sini Kebangun Tidur lagi Besoknya Bangun lagi Dada panas Sini Panas Bener-bener Panas Bener-bener Panas Kayak mau Kipas-kipas Disini Itu Gert Hai tetap Hai mau tahu sembuhnya di itu kuada males nonton YouTube ikut webinar basic udah wajarin wajarin sama satu bulan di dilihatin menjadi kita setelah ikut webinar basic kamu masuk ke dalam satu grup WhatsApp berbarengan semua yang ikut digabungin dalam grup WhatsApp dan kita pantau selama sebulan dan setiap dua minggu kita ketemu lagi di Zoom meeting untuk sharing ada perubahan apa-apa apalagi masalahnya gitu-gitu tuh basic advance gitu selama sebulan digabungin Hai jam berapa live-dive live-dive biasanya selama puasa malem rencana sih siang cuman siang enggak kuat juga guys ya kebanyakan ngomong gitu akhirnya jadi malam tadi rencananya mau siang jadi menemukan lo baru buka puasa nyati gitu dari awal agak kuat guys ngomong dulu kering jadi malam Hai cuman gini lo masuk up live ketemu nama gue kan lo search eric wibowo disambung pake kaya nggak pake c ini kayak gini tulisan gue petis kamu ketemu cuma nama satu nama aku doang kalau tulis nama eric wibowo disambung cuma ketemu aku doang kamu follow itu begitu kalau follow kalau aku live akan ada notifikasi di handphone kamu notifikasi dihidupin gitu jadi kalau aku live keluar Hai kalau kamu follow yang cewek-cewek di uplive yang keluar juga banyak tuh begitu kalau keluar semua repot men follow gua aja Hai Palembang ada dia anxiety care Sumboksel Hai gitu guys ya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama dispepsia gue nggak jawab karena udah gue tadi gue jawab sekalian untuk semuanya jadi banyak yang gua skip pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama keliengan lama pingsan gitu-gitu Hai mas-masa gue habis nonton YouTube salah satu mantan girl anxiety ada salah satu yang komen dia bilang anaknya sama temennya meninggal karena girl gimana nggak yakin panik bacanya Vera Maulinda itu eh Hai undian aku masih berlaku ya jadi jika ada orang ya jika ada kamu pernah baca surat kematian tahu surat kematiannya sepatutnya gini cuman selembar kertas gitu nama tanggal terus tanggal kematian sama alasan kematian jika disurut surat kematian alasan kematian ditulis girl ya kasih ke gua gua kasih mobil Avanza baru udah beres kan Hai atau tulisannya asam lambung alasan kematian asam lambung nah udah lo kirim gua serius langsung Avanza baru gua kirim bener karena nggak mungkin udah gitu aja deh banyak orang denger-dengar kabar kenapa good 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 padahal taunya sakit jantung gerd-gerd taunya jantungnya bocor jantung bocor itu gini ya karena ada darah tingginya ya gitu jadi nggak ada Gert mematikan nggak ada makanya juga berani ngasih lavanza karena nggak mungkin ada gitu apalagi alasan kematian asam lambung tinggi Hai lucu Hai kurang fatal itu untuk menyebabkan kematian kurang fatal Omeric saya keringat dingin perut kencang nafasnya ini sama ya ini ikutin pola makan 4p udah di YouTube aku pola makan 4p asal Banyuma saya Hilmi Herbianto asal Banyuma saya mau ikut webinarnya setakut keluar rumah tiap hari udah hampir dua tahun oke Hilmi Herbianto kamu ke basic dulu hari Minggu terus kamu ikut advance-nya bulan depan ya karena basic webinar-basic itu kan webinarnya satu cuman kamu selama satu bulan nanti dipantaukan untuk melakui tugasnya dan selama sebulan itu nanti kamu ketemu aku lagi tuh beberapa kali Hai gitu loh selama sebulan itu setelah kamu kelar dari sebulan basic baru kamu masuk ke advance jadi kamu ikut advance yang di bulan Juni ya di bulan ini cuma ada dua kali webinar basic sama advance basicnya itu minggu-minggu depan minggu ini hari Minggu ini jam 19.30 Advancenya itu hari Rabu karena habis itu kan lebaran lebur lebaran lah segala macem itu jadi nggak tahu lagi adanya kapan untuk minggu bulan ini hanya dua itu jadi buruan ikut bagi yang nggak mau ikut bagi yang belum daftar Bang kalau makan nasi bungkus ada staplesnya kau terasa nyakut di tenggorokan stabiliskan kalau makan kalaupun lo makan enggak nyakut di tenggorokan itu kecil banget segini yang bisa nyangkut tenggorokan itu jika bisa di segede gini segede koin koin seribu tuh mungkin bisa nyangkut ya staples mah udah nggak akan nyangkut bang aku puasa sih nggak masalah tapi setelah buka-perut buka ya itu cara bukanya mesti pelan-pelan makan dulu sebentar pelan-pelan eh sholat dulu baru makan berat Hai dada kayak terasa berat solusinya kangerik coba nafas pakai perut terus coba minum dispepsia hilang nggak tuh dadanya kalau dispepsia minum eh sorry minum obat antasida seperti proma ranitidin dan lain-lain jika kamu minum itu terus langsung gejalanya langsung hilang ya berarti dari gas lambung udah beres dari lambung dah gitu ya kalau kamu kepo PKG jantung gitu Hai Bang perut panas puasa udah dijawab lalu saya baru gabung saya mau tanya sama lambung saya saat ini sedang kambuh terus saya sering cemas dengan sering meningkatkan suatu kematian dan kalau Michelle Febriani welcome to the club ya YouTube aku ngebahas soal kayak gitu soal kayak kamu ya jadi lambung yang begah kebanyakan gas dan anxiety takut mati segala macem nonton YouTube aku khusus untuk ngebahas itu silahkan nonton YouTube aku atau ke webinar hari minggu nanti info webinar ada di story YouTube aku Hai rasa tercekik dada berat nafas berat ya itu dari lambung ya guys ya bukan anxiety dari lambung bukan gerd tapi dispepsia fungsional ya bukan gerd tapi dispepsia fungsional Medan hadir Wadewi Ratnasari Bang Adik minum Sampai kompleks berapa lama tentang anxiety sampai kamu bisa merubah pola pikir kamu B kompleks itu diharuskan minum jadi kalau kamu nonton YouTube aku yang vitamin itu kekasih tahu kenapa kamu harus minum vitamin gitu Hai bagaimana caranya ikut advance hubungi bayu nih Yahyuni rimba tahu kan nomor teleponnya ada di IG aku ada di sini juga ada di YouTube aku yang di story itu aku ada ya tuh nomor teleponnya ini Hai tinggal jadi WhatsApp Mbak aku mau ikut advance Mbak mau ikut aku mau ikut seminar basic bilangnya tinggal ngomong WhatsApp kita ntar sama dia diarahkan Hai jadi kalau gabung diarah-arahin cara-cara menghilangkasi betul bukan kayak psikolog kayak iya kayak psikolog betul Hai ya psikiatra pakai ubat ya ini nggak pakai ubat ini cuman merubah pola pikir aja sama pola hidup dan pola makan gitu-gitulah Hai nanti kita pantau selama sebulan jadi ada ada uni juga disitu selama sebulan ada beli lolok disitu ada admin-admin dari yang setika Indonesia disitu nomorin kamu selama sebulan sampai sensasinya hilang begitu sensasi hilang kamu ikut webinar advance jadi ikutnya webinar apa sen yang bulan depan yang bulan Juni Mas Bojonegoro hadir alhamdulillah semakin kesini semakin sembuh mantap Terima kasih banyak Bang semua ilmunya Alhamdulillah bikin nyaman puasa tahun ini aplikasi malam yang berapa apa aku biasa jam-jam-jam 10-9 kadang-jam 7 udah mulai eh kadang-jam 8 udah mulai kadang jam 10 gitulah jadi di follow aja gak dip up live install cari nama aku di sana follow aja ntar keluar notifikasi kalau aku kapan aku kapanpun aku like keluar Hai makan banyak tapi nama-nama Bang BBnya ya lo atau triknya Hai nontonlah YouTube akulah langsung hubungi Yuni Rimba di profil IG Mas Erik Nah tuh dikasih tahu tuh ya masukin Instagram aku di profil bionya tuh langsung ada nomor telepon Yuni langsung aja WhatsApp itu selalu belum beli baju disitu ada mau beli buku sama Yuni bisa mau ikut webinar bisa sama Yuni mau ngundang aku konsultasi bisa ama Yuni udah langsung tuh sama Yuni semua pokoknya urusannya Hai Bang aku sudah ikut advance seharusnya ikut kelas basic dulu ya Iya jadi tayu ikut harus ikut kelas basic Hai basic itu harus advance itu selalu udah gitu ya basicnya karena gini karena banyak orang yang dia itu Hai lambungnya aja yang parah yang setiapnya enggak parah gitu benerin lambung itu di basic beneran anxiety itu di advance gitu jadi banyak orang yang setelah lambungnya sembuh dia udah enggak setiap lagi dengan takut mati lagi dari bisa keluar rumah dia udah bisa bersosialisasi dengan normal ya itu enggak perlu ikut advance jadi istilahnya saya bilang tadi di awal ya saya bilang jika kamu menderita GERD atau menderita dispepsi fungsional selama 6 bulan mungkin kena mental-mental kamu kena gitu Nah kalau mental kena ada tuh kena anxiety gitu istilahnya kena kecemasan berlebihan tapi kalau baru 3 bulan 4 bulan saya harap sih enggak kena gitu ya karena banyak yang enggak kena jadi dia cuma nyembuhin lambung luang langsung udah bisa happy-happy lagi tapi yang udah 6 bulan lebih sudah terjadi sudah ada ide bahwa di tubuhnya nggak sehat setelah 6 bulan walaupun lambungnya sembuh dia tetap masih berpikiran gue kayak nggak kuat nggak bisa keluar rumah gitu Nah itu yang setinya itu mentalnya jadi nah disembuhkan lewat perubahan pola pikir gitu guys kalau udah setahun gimana makin parah lagi kalau udah setahun kan agak lama tuh sembuhnya karena yaitu ya pola pikir ya Hai gitu tapi apakah bisa sembuh bisa guys gua aja bisa ke rumah hantu ya kan apalagi lu hai 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 masuk 16 hari puasa apa parah Oke MJ Hai harusnya ketika kamu sudah berpuasa 14 hari tubuh kamu atau lambung kamu beradaptasi sudah adaptasi ya jika makin parah ke dokter gitu jadi ada dua kemungkinan setelah puasa 14 hari lambungnya membaik membaik sembuh jadi kayak udah nggak berasa lagi udah nggak ada kembung lagi kembungnya makin lama makin sedikit atau ya dia masuk yang kedua langsung naik asam lambungnya naik jadi lebih gampang keliengan mau pingsan kah mau jatuh kah perasaan pusing kah ada yang kayak gitu nah jika masuk kedua ke dokter gitu ya nanti biar dokter yang ngasih tahu apakah harus berpuasa atau bayar video atau enggak gitu gua ngakak mas denger lo ngomong lah gua ngomong apaan emang ngakak gert mas lalu jadi kameng hitam coy betul padahal kamu di spebsai fungsional bukan gert ya guys jangan menggerdkan diri geden gua tuh gert itu sembuh sebulan serius gert sebulan sembuh gini jika ada luka jika ada luka di tangan kita ya contoh disini ada luka ada luka set gitu iritasi lah lecet lah ya berapa lama sih sembuh lecetnya tuh ya mau lo punya insiety atau enggak mau lo ketakutan atau enggak berapa lama itu luka nutup sendiri di kulit kamu dua minggu ya paling lama 4 minggu nutup tuh luka makanya saya bilang tadi jika kamu menderita iritasi di lambung sebulan paling maksimal sebulan sembuh makanya dokter cuma ngasih kamu obat dua minggu tiga minggu ya kan karena dia berpikir sebulan bakalan sembuh yang lama itu di spebsai fungsional itu lama sembuhnya karena harus merubah pola makan dan pola hidup gitu pengen sembuh dari ini penyakit capek nonton Pak Erick aja dah mendingan siap mau avansahnya ya udah kirim ke gua buktinya ya kalau ada hebat nggak mungkin diketawain dokter tulis alasan kematian gitu katanya ini mau bikin mati gitu pasti Hai Abang Erick dari Malaysia Senak join grup WhatsApp gue yang setiap om Erick boleh Aida Muhammad silahkan join webinar basic kepala kelingan dan jalan goyang Bang ikut webinar basic ya atau nonton YouTube aku pola makan 4p Hai MCT sudah sembilan bulan selama 8 bulan perut saya kedutan terus menerus ya nafas itu kenapa Nah kalau ada kedutan gitu itu kan gara-gara kamu stress jadi satu kamu sudah ada gangguan lambung fungsional ya gangguan fungsional lambung terus kamu stress kamu stress itu khususnya kan begini khusus itu bekerja khusus bekerja gini santai lambung juga bekerja ngunya makanan santai tapi karena kamu cemas di gunanya tupuk pokok pokok itu kadang berasa gitu gitu aja deh gitu deh Terus kadang malah kalau kita udah sampai titik level tertentu yang setinya saking cemasnya kita bisa ngerasain urat nadi disini itu berasa kayak dek nyemprotin darah gitu sroth 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 gitu gue dulu sempet gitu gue kadang bisa ngerasain darahnya di sini ngalir darah di leher gue bisa ngerasain saking gue cemasnya ya jadi karena gua cemas gua memperhatikan badan gua banget dan akhirnya gua bisa apa ya kayak berasa ish darah gua ngalir loh dan makin berasa gua makin panik loh padahal emang darah ngalir ya gitu tapi di saat kita lagi nggak yang seti bisa kita lagi normal ketawa sama temen-temen ngapain kita perhatiin gini kan boro-boro amat ngapain perhatiin gini nah tapi orang yang seti ya begitu karena di saking cemasnya dia perhatikan semuanya Hai darah tinggi apakah terusan dari sebab sensiati darah tinggi ya gara-gara cemas bisa membuat darah tinggi stress pun stress aja stress aja stress sama kantor bisa naikin tekanan darah jadi bukan darah tinggi ya tekanan darah kamu jadi tinggi gitu atau gara-gara keturunan bisa atau gara-gara banyak garam bisa cuman istilahnya kamu jika kamu tidak relax itu bisa naikin tegangan di darah aku setiap hari cek nadi pakai jari parah sih pikiran kacau-kacau lo kacau emang lo kacau orang normal nggak ada yang begitu bro mana ada lu lihat orang normal tiap hari gini tiap hari gini nggak ada kan lo mau normal atau mau anxiety yang kayak gini tiap hari hanya orang anxiety tuh tiap hari tensi tiap hari tensi hanya orang yang seti aja orang normal nggak ada yang begitu santai aja mereka mah udah mereka kerja kadang pulang kerja mabok dulu kadang pulang kerja pulangnya malem subuh udah bangun lagi harus kantor lagi dan mereka nggak peduli sama kesehatan jika kamu terlalu peduli sama kesehatan berarti kau masih anxiety hilangkan itu berubah polanya kebiasaannya berubah adhilmi buka IG erikwibowo ada nomor wa uni mbak chat wa mau ikut webinar basic ya gitu caranya guys ya Mas Taufik apa kabar ini Mas Taufik Prasetyo ini yang megang ncetikar Surabaya tuh guys Hai cuma dia nggak bisa masukin orang karena sekarang peraturannya mau masuk ke grup ncetikar mesti ikut webinar gitu Hai Bang Ari kalau dokter udah bilang saya cuma ada radang di lambung apakah dispepsia Bang radang di lambung itu dispepsia organik ya eh bahasa dokter itu gastritis itu mah kalau bahasa Indonesia mah sakit mah itu ada nyeri di sini di lambung itu gastritis disebutnya itu itu penyakit penyakit paling ringan dari lambung penyakit paling ringan 80% orang di dunia pernah Hai sakit gastritis Hai Bang mulut masih asam carang atasnya sering minum air putih jadi asam lambungnya terjaga kelembapan mulut terjaga Hai leher kiri ada benjolan tapi nggak sakit apabila aslam bukan bukan dari aslam aslam enggak bikin penjolan coba ke dokter mungkin ada itu tuh Hai apa tuh namanya Hai biasa itu itu biasa kok sering kok Hai bengkak di daerah sini kan sering kok Hai normal itu dokter aja kalau males ke dokter ke halodok aja install halodok Hai ngomong disitu aja saya baru gabung Bang saya kalau takut mati bikin dekan jantung ulu hati buga dan sesak setiap saya takut mati Bang disuruh Bang Erick nyerahin nyawa ke Tuhan tapi takut dikabulin dah Hai gue udah nyerahin diri tiap hari ke Tuhan kagak dikabulin nih gini Tuhan itu begitu lo lahir Tuhan itu udah tahu lo matinya kapan ngerti kan di saat lo lahir Tuhan udah-udah tahu nih lo matinya kapan lo kawin kapan jadi lo mau minta mati sekarang enggak mungkin Wah aduh mau mati sekarang udah gue nggak mungkin itu deh udah ada itunya Hai agama lo apa sih coba deh coba lo tanya pemuka agama lo deh bener tanya pemuka agama ke pemuka agama lo tanya Pak ajarin saya cara pasrah sama Tuhan saya nanti diajarin nama dia ya semua agama apa sih ada mau dari Islam Kristen Buddha Hindu atau mereka tahu semua itu cara pasrah ke Tuhan Hai Bang kalau perut nyeri akibat contoh mendengar hasil ronsen dokter atau Hai tiba-tiba lambung jadi dan berdebar Iya memang gitu Niko Ilham jadi berpengaruh ya jadi sistem kita itu berpengaruh sama kayak lo bayangin ada jeruk lemon di depan mulut lo sejurup yang mana gua peres Hai air liur pasti keluaran ya kan itu hanya lo hanya bayangin nggak ada jeruk nggak ada melon di tangan gua tapi lo bayangin ada melon hanya membayangkan maka air liur lo keluar ya Hai yang sih itu juga begitu jika lo ngebayangin hal yang mencemaskan hal yang buruk asam lambung lo kan nyemprot sama kayak lu keluar asam lambung nyemprot asam lambung jika asam lambung nyemprot nggak ada makanan di perut Wah hebat lu udah bisa kumat lambungnya kumat lo akan berasa lebih kelingan lebih kepala enteng kemo pingsan gitu jadi disini harus ada makanan terus jadi walaupun lo mikir yang buruk disini ada makanan asam lambung naik asam lambungnya mencernasi makanan kan jadi ada kerjaannya gitu yang kacau kan enggak ada makanan asam lambung naik kacau bro Hai tadi nungguin notif dari uplive nongolnya di YouTube Bang iya hari ini gua nge-upload besok-besok mulai Hai besok up live hari ini gue habis disini gue live di Instagram Hai Bang erik Alhamdulillah yang siati saya makin hari makin baik berkat pengirik sama-sama terima kasih tapi kenapa masih suka sakit kepala ya saat ke situasi sosial bukan itu lo saurus production sekarang waktunya lu keluar rumah memang kumat awal kumat kumat sama lama-lama enggak lama-lama kumatnya makin nanteng dan lu lama-lama terbiasa keluar rumah di saat lu sudah terbiasa keluar rumah baru lu udah keluar dari lingkaran yang siati namanya Hai saya takut punya penyakit Bang itu narti Ichi nonton YouTube gua judulnya hipokondria hipokondria ya judulnya Hai menurut saya kabar yang meninggalkan agar itu dia ada penyakit jantung plus ketat betul nico ilham Hai betul dan disulat kematiannya tulis jantung bukan lambung Hai subang hadir wah welcome subang gue mau tes ke puncak good harus ke puncak gunung ya yang masih muda ya Hai gua 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 udah beberapa gunung udah gua taklokin dulu waktu umur 20an sekarang udah 30an udah nggak ada waktu lagi untuk naik gunung hai 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 Mas Erik nih lucu nih Hasnawati Mas Erik saya Alhamdulillah fisik udah nggak ada keluhan Alhamdulillah fisik sudah tidak ada keluhan cuman panas di dada aja Hai itu keluhannya gimana sih yang seti nya terus mengganggu Iya masuk kelas basic udah udah masuk kelas basic Hasnawati Hai ini bagi semua yang belum pernah ikut basic harus ikut basic gitu kalau mau ikut basic itu harus wajib ikut basic aja deh Hai kalau nulan agak susah terus nafas jadi kurang pelong es itu masih telat makan ya telat makan betul aku udah empat tahun baru tahu yang setiap masih bisa sembuh bisa just one bisa ikutin aja basic ikut webinar basic kembali ke advance kalau bisa baca buku aku jadi pasti advance ada pola pikir yang berubah atau banyak-banyak nonton itu aku kamu sering nonton itu baku ntar ketularan nih pola pikir aku kuturan ketularan gitu begitu kamu udah ketularan tuh pola pikir kamu berubah dari gini jadi gini nih kalau begini udah bener tuh tapi berubah berubah pola pikir tuh gini guys ke flip-flop gitu ngelola pikir tuh kayak ii gitu begitu udah flip udah tuh begitu ada flip udah tuh enak tuh lu berpikir gitu jadi kayak awal itu agak susah jadi sering-sering nonton YouTube aku kan terdapatlah salah dari salah satu video atau aku ngomong apa tuh kayak masuk kotak kamu kayak bener-bener juga ya itu dengan flip tuh flip udah enak tuh kalau begitu kebanyakan yang dari kamu nonton sedikit jadi gini doang atau nonton di skip-skip gini doang terus nontonnya film aku video aku satu disini ada video-video lain Wah jadi kubu share kubu share udah tuh nggak ngeflip deh begini aja terus gitu susah ngerubah pola pikir guys kalau gampang gue akan bikin tiga buku dan gue akan bikin ratusan video di YouTube nggak akan karena susah ngerubah pola pikir makanya gue buat sebanyak itu untuk yang puasa memang agak sulit ya buat Esa Herdianto karena kan sistem sembuh dari dispepsi fungsional lewat puasa adalah dia selama tiga minggu atau empat minggu itu dia merubah unsur-unsur di lambung kamu untuk jadi bener lagi itu cara sembuh lewat puasa Nah kalau cara kita sembuh lewat akan enggak aku makan 4 jam sekali Nah itu yang yang beda gitu loh gitu jadi tapi itu harus yakin kalau puasa kalau kamu yakin itu selama sebulan dia merubah tuh cairan-cairan di lambung yang tadinya kebanyakan asma lambung jadi enggak lagi jadi normal lagi jika dilakukan selama sebulan sama pola 4p aku juga harus dilakukan selama sebulan jadi sama selama-selama-selama sebulan Hai just one ikut webinar basic tuh dikasih tauin puasa penyebab tensi menurun enggak tensi menurun tuh makannya makannya coba mjh magma you eat meal amit ya you admit ya Hai jadi eh terakhir tinggi lagi kalau yang tekan darah sudah tinggi kurangin garam gitu atau minum kalmaksing ya kalmaksing itu tekanan darah Alhamdulillah Bang udah mendingan tapi kenapa ya abis bangun tidur terus berdiri kok saya gelap gitu berlangsung beberapa detik raya nudin kalau bangun tidur pelan-pelan jangan langsung berdiri itu jarang olahraga tuh artinya Bang Herik lahir masih terasa berat Romadon KTB kan udah ngajarin di perubahan pola hidup lo harus melakukan stretching stretching tuh kayak gini gendongnya stretching nih tiap pagi Hai stretching nih ada di video senamnya sekaji tuh ada Hai Bang saya kalau kecapaian sering sakit kepala sama tegang badan Bang jangan kecapaian dulu sampai kamu bisa nyembuhin yang siati ya ini penyakit parah loh maksudnya gini penyakit mental agak kacau loh sembuhnya loh jadi jangan agak main-main gitu harus serius kalau gue bilang sebulan sebulan-sebulan ini main aman ya udah main aman sebulan gitu selama sebulan-sebulan ini jangan jangan sampai capek ya jangan sampai capek dulu itu aja ikutin aja udah guys Hai buat aja buat makan aja bingung Hai lah gimana yang gratis dong Bang kalau mau gratis di YouTube gua tonton ini untuk gratis lu tonton aja ya bagi yang kalau ngomong nonton beli buku gua beres lo ngamu bukan mau beli buku gua ngamu nonton maunya diajarin gua ajarin ikut webinar beres ya kan lo ngamu ikut webinar nggak mau baca buku gua nggak mau bayar mau sembuh ya susah bro ya bukan gua yang harusnya gua udah ngasih lo gratis gua udah ngasih lo bayar gua udah ngasih lo yang diajarin gimana bro come on Alhamdulillah Bang 2019 kena kena beli buku hidup dalam lingkaran yang siati step by step dilakukan beres fisik sematus dan turunannya cuman memang saya sejak kecil kena gangguan mental ketakutan bagus buat Indra Kurniawan kalau dari kamu dari kecil kena gangguan mental ketakutan baca buku aku yang hijau ya kan yang biru kamu udah tuh yang hijau yang di hijau dua biji kamu baca itu bisa ngurubah pola pikir kamu pelan-pelan karena disitu ada kata-kata hipnotis yang aku masukin jadi kalau kamu baca terus terus skip notice tuh akhirnya nge-flip gitu masih takut pasrah mau sampai kapan tidak pajar ayolah kayak lo nggak pernah dapat ajaran agama aja Assalamualaikum Bang Erick gua udah lumayan baik kan walaupun belum total Bang ini berkat Allah Bang Erick sama diri sendiri thanks Bang mantap amat cv dilanjutkan ya coba dicari tahu apa yang masih bikin lo kumat ya ini orang-orang yang yang udah ikut dayasan anxiety care yang udah ikut webinar basic gua mereka apakah mereka sering kumat ya mereka kumat tapi mereka tahu apa yang penyebab mereka kumat itu bedanya mereka sama lu ya mereka kumat mereka sudah tahu gara-garanya apa jadi apakah mereka cemas rik setelah kumat enggak karena mereka sudah tahu nih cukup kumat gara-gara ini caranya begini ya udahlah gitu dan penyebab kalau mereka kumat apa ya kebandelan mereka sendiri gitu dan mereka tahu itu udah mereka tahu mereka tahu nggak bisa ngobrol makan mini gua kalau bisa makan minggu kumat mereka tahu mereka makanya hari ini besok kumat dan udah mereka apakah cemas enggak cuman nih gara-gara mie kemarin ya udahlah diterima aja gitu itu bedanya orang yang udah sembuh sama belum bagi lo yang belum sembuh aku masih nanya nih gua kenapa nih kenapa nih kenapa udah ikut webinar basic atau nonton step-by-step Hai tiap tiduran bunyi purut bunyi krocok-krocok itu gas lambung ya gas lambung ayo ayo gas lambung udah mulai aktivitas lagi nih Terima kasih bro eric 24 basic Bang kalau urat kedutan itu apa ya enggak ada urat kedutan adanya tekanan darahnya lagi tinggi itu bisa tekan darah tinggi itu bisa karena kamu habis makan kedua kamu cemas jadi badan bukan cemas badan kamu tidak relax dan kamu tidak dalam keadaan relax itu Hai buka puasa makan pakai cabai hijau langsung mencet Bang mantap Pekawa gitu ini kayak gini kan pada asik ya Maksudnya dia tuh dia kumat si eka awa ini kumat main seret kan lambungnya yang kumat bukan yang seti lambung yang kumat tapi udah tahu Oh ini gara-gara makan cabe Bang makanya gue kumat kan jadi santai enggak ada enggak ada yang setting ada kecemasan bandingin kalau dia enggak tahu ide kenapa begitu dia kumat usul abis kok mencet nih langsung itu mau mati ini mau mati nah itu yang seti lo tuh Hai beda ya yang udah tahu sama enggak tahu Hai makasih Mas Erik aku sembuh karena ngikutin 4p dari Mas Erik mantap mudah-mudahan Masarik selalu sehat walafiat panjang umur dan dimudahkan rezeki amin semoga teman-teman disini juga ya semuanya ya semoga selalu sehat walafiat panjang umur dan dimudahkan rezeki nya amin Mas Erik kok saya takut mati berlebihan sampai di video takut mati ya guys buat aku kamu nonton video takut mati sumpah lihat video-video Bang Erick jauh lebih tenang sama aku juga ngeliat kamu lebih tenang Bang Erick kadang kiri seperti dicubit apa itu mas sensasi sensasi aku kalau mau keluar atau berpergian badan terasa lemas itu itu di advance Aisyah Asia semua penderita anxiety kalau begitu mereka mau keluar rumah mereka terasa cemas lemas duluan kadang takutnya sudah muncul duluan karena takut pingsan di luar rumah itu semua yang kita rasain semua gitu ya buat Aisyah 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 berarti kamu jarang menonton YouTube aku kan ini kalau jarang nonton YouTube aku tapi pengen sembuh cuman dua pilihannya nih beli buku atau ikut webinar udah itu aja ya kalau nanya Bang ada udah ngasih Bang yang nonton YouTube lo doang dia nggak ikut webinar dia nggak baca buku dia nonton itu berdoa sembuh ada banyak ada di Exeter Jakarta banyak Exeter Surabaya juga ada banyak gini istilahnya lo mesti sering rajin gitu kan jangan sampai ada yang nanya gini Bang gua mau sembuh lu tetap YouTube gua belum gua bilang gitu udah Bang Oke terus kalau masih nggak ngerti Iya Bang aku nonton dikit-dikit belum semuanya Oke terus gua tanya lagi lu udah nonton ini nggak Winter Soldier udah Bang gua gua udah nyampe dua session Bang gitu kan dalam hati gua lo nonton 2 season bisa nonton YouTube gua nggak bisa Hai maksudnya apa maksudnya mau sembuh gimana Hai jika YouTube gua lo tonton semua itu itu seperti satu session Winter Soldier gitu loh istilahnya lo nonton 2 season Winter Soldier bisa lo nonton YouTube gua nggak bisa terus lo bilang sama gua mau sembuh kan Hai telolet-lolet guys ya ya kayak ah gitu kan gue juga gitu makanya bilang lo masih gimana bodo amat lah udah gitu kan masih untung YouTube gua kasih gratis lu Hai gua penulis buku buku-buku gua gue YouTube-in jadi kalau gue bikin YouTube akhirnya penjualan buku gua menurun kan tapi memang gua lakuin buat membantu bikin dulu pada makanya gue kasih gratis YouTube-nya daripada gue suruh bayar nonton YouTube gua ayo lo Hai Bang saya dari kecil SD sudah punya lambung semua orang punya lambung dari itu betul tiap bangun tidur sementara sampai kuning pahit saya juga kalau dari kecil keluar rumah muder minder tertutup sampai sekarang terus saya selalu mikir penyakit cemas di rasa channel khusus buat kamu ikut webinar bukan kenapa karena kamu tipe orang yang harus didukung Nah kamu bisa dapet dukungan dari grup-grup WhatsApp XCTK Indonesia gitu jadi kamu harus didukung terus tuh ya kalau kamu nonton YouTube-youtube doang baca buku aku kan nggak ada dukungan dari temen-temen jadi baiknya kamu gabung ke grup WhatsApp jadi didukung Hai gitu ya tuh soalan-soalan gua tuh terserah lo mau ke psikiater psikolog terserah tapi lo butuh dukungan dari grup WhatsApp gitu ya ngedukung kamu setiap hari yang kayak kamu punya temen banyak disitu yang temen-temen yang punya ketakutan sama kayak kamu yang punya sensasi sama kayak kamu yang kalau keluar rumah sensasi sama kayak kamu gitu di takut tempat umum takut pingsan gitu dan mereka saling menguatkan di grup itu jadi kamu butuh itu gitu ya di luar dari itu cerah mau ke dokter psikiater cerah tapi tetap kamu butuh dukungan dari mereka Alhamdulillah semua video step-by-step Mas Eric sudah saya hatamkan saya sudah bisa menerima kenyataan ikhlas sabar dan kalau kumat saya bisa biar aja mantap Prianto DJ gitu guys ya itu bedanya orang yang mau belajar sama dulu yang males belajar gitu Alhamdulillah Islam Bang saya takut jantung dan penyakit lainnya yang bahaya Bang soalnya tiap takut mati jantung berdua Zaini Zaini Dulkorni untuk kebagian Islam ya saya agak sedih ya kalau Islam masih takut mati Islam itu artinya berserah diri dah jika lu Islam ngaku Islam tapi lo belum berserah diri berarti lo bukan Islam seriusnya gue ngomong ya Islam itu artinya berserah diri berserah diri ke Allah semua lo serahin semua termasuk hidup lo termasuk harta lo termasuk karir lo itu semua lo serahin ke Tuhan itu Islam gitu anak lo tuh umur anak lo diserahin ke Tuhan itu semua begitu itu Islam gitu makanya kalau ada Islam yang masih takut mati gue masih bingung ini gimana mungkin baca ini ya apa namanya dengerin doang ya enggak enggak dipelajarin kali itu gimana dong Hai Bang saya kalau bisa makan ada stasi penuh agak nyeri begah terasa mengganjal terutama kalau salah makan seperti kekurus memang begitu semuanya agak telat makan tadi buka puasa itu dispepsi apa bang yang dispepsi fungsional ya habis sampai kandung membodok ada dokter memang asam setiap terutama karena punya riwayat betul karena ada riwayat betul Hai MCT atau memang suka kita memang iya kan kita cemas kalau kita cemas tuh gini-gini orang itu setiap hari dia merasa dirinya ada di Afganistan gitu lagi perang di Afganistan dimana orang tidur aja bisa ketembak gitu jadi dia kagetan begitu ada suara cus gitu apa tuh gitu itu dia ngerasa di Afganistan padahal dia enggak padahal di Indonesia enggak ada perang di sini tapi dia ngerasa hidup di zona perang yang setiap hari tuh banyak kejadian yang bisa merenggut jiwanya gitu ya mungkin peluru nyasar mungkin bom nyasar gitu dan akhirnya mereka kecemas terus hidupnya itu ngebuat stressnya tinggi stress tinggi semua penyakit muncul termasuk asam lambung tekanan darah tinggi pegawai dari sini kolesterol semua naiklah kalau cemas eh kalau stres tinggi Hai kau tahu Bang Iya emang saya udah lama ngikutin Bang Eric tapi di skip dulu ini baru seminggu ngikutin bener-bener awah syukurin lu Hai rasain tuh sensasinya apa-apa guys ya mau skip nonton itu gua nggak papa nanti one day lu akan ngerasa sensasi itu begitu berat buat lu begitu kacau sensasinya sampai lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan akhirnya jatuh Hai dan disitu bangkit bahwa Oke gua akan bener-bener mau sembuh Oke gua akan bener-bener mau pelajarin apa ini ncet dan apa ini GERD apa ini dispeksia fungsional apa ini kecemasan dan lu mulai buka YouTube gua dan disitu lu mulai sembuh jadi gue santai one day ncet akan jatuh bikin lu jatuh pasti dan lu akan bangkit lagi deh jadi orang baru yang lebih bersemangat untuk belajar gitu ya Hai Bang saya kumat kalau ada bahan dari merica jangan dimakan lagi mericanya Almera Waalaikumsalam Hai Bang aku sudah tidur itu kenapa capek banget orang yang setiap yang sudah tidur makanya gue buat video judulnya insomnia satu selalu bisa search di playlist gua playlist gua meditasi itu ada cara-cara tidur banyak banget praktekin aja atau lo search tidur ericubo atau ericubo tidur udah keluar banyak Hai masyarakat nanti abis lebaran ada yang basic lagi dong masih nabungnya jadi belum yoi lo 90ribu aja nabung lo ke IGD 300.000 tau ini 90.000 untuk sebulan 90.000 untuk sebulan 90.000 untuk sebulan lo ke IGD 400.000 satu jam enggak enggak nyampe satu jam 400.000 dan kalau kumat IGD tulis kumat IGD kumat 3d beli obat beli obat beli obat nggak semua-semua ya Aduh guys Bang beli buku dimana di Uni beli buku beli baju yang saya tiket Indonesia mau ikut webinar mau konsultasi sama gua Uni semuanya di Uni udah tuh itu manajer guys manajer sahabat Kang Erick semua tonton video Kang Erick dengan fokus dan berturut biar kita bisa ngopi lagi betul karena bagi aku dulu ngopi sangat menakutkan bagi aku sekarang aku nggak pernah berhenti ngopi dari dulu yang saya tipu terak ada adanya yang setikar Kalimantan jadi satu Kalimantan satu satu grup keren Bang Erick nggak capek Bang denger keluar anxiety se-Indonesia sehati Bang Erick lu nggak tahu gua capek enggak kan gua pura-pura segera aja padahal sih Boga juga dengerin keluhan yang sama ya sudah tiga tahun nggak dari 2014-13 gue dimulai kebatuan orang-orang anxiety buku pertama 2015 keluar dari situ sebelumnya di bantuan orang anxiety apakah capek ya capek tapi kan ini ada pahalanya dan gua butuh pahalanya kenapa gua butuh pahalanya biar gua nggak takut mati guys gitu guys itu baru namanya sorry ya itu bernama Islam gitu loh istilahnya hidup kita untuk Tuhan aja udah udah kasih aja gitu Tuhan nih otak gua buat lu aja juga gua buat lu eh Tuhan ngasih gua nirik cara sebuah yang seti nih kebaikan lu aja rinko semua orang gua aja nih semua orang udah beres dengan itu gue santai aja gua bilang Tuhan gua udah ikutin cara lu udah gue udah hidup atas kemauan lu udahlah lu mau ambil gua kapal aja ambil aja dan gua nggak takut gitu guys mantap kan Hai Bang intinya lu gantung awah aku masih Bang YouTube ditonton terus aku mah Bang YouTube ditonton terus sekarang niat mau beli buku kalau masih lihat masih telat sembuh webinarnya kayaknya mau ikut berjalan siap gini ya buku-buku ada tiga ya satu warna biru satu lagi yang dua lagi warna hijau yang warna biru itu itu untuk orang yang parah yang nggak bisa keluar rumah nggak bisa keluar rumah sama sekali masih parah itu yang buku biru yang buku hijau itu berubah pola pikir ya jadi jika kamu sensasinya udah udah normal kalau bisa keluar rumah cuman kadang kumat kadang enggak karena kumat karena enggak buku yang hijau dua-duanya itu harusnya jadi satu buku cuman aku bisa jadi dua karena ketebelan Hai cara eka cara ikut wa group gimana Bang ikut webinar Hai pasti langsung juga ikut guys webinar guys kalau males nonton YouTube nggak nyesel betul tuh betul tuh kata motif Denny ya jadi itu webinarnya itu lewat Zoom ya guys sekali lagi segera stawin terlewat Zoom Zoom itu aplikasi tinggal install di handphone kamu kamu bisa nonton webinar aku sambil makan roti sambil makan mie sambil ngerokok sambil minum teh manis kopi enggak gua nggak peduli gitu yang penting ilmunya masuk gitu dan kamu sambil tiduran boleh karena bisa matiin kamera gitu yang penting ditonton aja ditonton dengerin habis itu masuk grup baru tuh kamu di grup dilakukan PRnya karena ada PRnya kan aku kasih PR dilakukan selama sebulan dan itu dipantau juga gitu Hai mantep guys pokoknya Hai saya sering merasa gelisah dan sering sakit perut sebelah kiri ya yang seti gerd spepsia Hai baru-baru ini jadi migraine miezazamir minum vitamin yang gue saraninnya semoga kebaikan bangerik menjadi amal jariah yang menganggungkan di sisa Allah Amin sering merasa gelisah itu kenapa penyebabnya Bang itu karena lo kena anxiety disorder ya kecemasan berlebihan atau disebut general anxiety disorder jadi kita cemas akan semua hal secara general ya ciri-ciri anxiety disorder adalah sering merasa gelisah tanpa ada penyebabnya gitu-gitu dan Taufik Hidayat 1996 YouTube aku khusus untuk itu plus dispepsia karena orang yang sering cemas dispepsia juga naik aku punya pengalaman di Bang mungkin bisa jadi tips buat teman-teman anxiety saya pernah kambuh pada saat saya sedang berada di tengah laut di atas kapal pelni sumpah saya nggak tahu lagi mau ngapain bayangin aja ya terus kok cemper segitu dong ceritanya yang cd lumayan sembuh cuman perut dada kadang nyaman itu lu belum basic tuh lu harus ikut basic dulu baru lompat ya basic itu untuk ngelangin sensasi perut segala macem advance untuk ngelangin yang cd jika lu nggak sembuhin perut lo nih sempak bus jika lu nggak sembuhin perut lo dada masih suka nggak nyaman segala macem yang cd nongol lagi gua udah coba soalnya sebelum gua bikin step-by-step gua udah coba makanya di video step-by-step gua gua hajar fisiknya dulu fisiknya dulu baru emosinya baru pikirannya di video step-by-step ya kalau lu jelas lu perhatiin itu gua nyikatnya di fisik dulu ya karena kalau fisiknya nggak bener pola pikirnya udah bener tetep nih fisik yang kok sakit ya kok disini masih kembung ya kok dada nggak nyaman ya ini keganggu lagi pikirannya balik lagi gitu Hai jangan mendoiagnosa diri sendiri sampai kiamat kalian nggak bakal sembuh betul jangan stop mendiagnosa lakukan solusinya dah tuh saran gua nggak usah baca-baca lagi nggak usah apa-apa lagi begitu lo tau lo penyakitnya ini 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 lo tau misalnya Oh sama kayak Bang air ke bawah nih penyakitnya nih Oh ya udah lakuin solusi yang gua kasih tahu udah beres nggak usah stress-stress Google nggak usah lakuin aja itu kan cuma sebulan lakuin aja sebulan udah sembuh beres Hai makin banyak tahu makin banyak lu khawatir sedikit lu tahu sedikit lo khawatir tuh guys guys ya udah ya udah sejam gua live thank you udah nemenin gua abis ini live di Instagram kayaknya udah lama nggak live di sana kayak nongol sebentar doang begitu cabut solusi mulut rasa besi gimana Bang ada dua solusi buat mulut lo jaga kelembauan mulut dengan dengan menjaga apa-temannya sering-sering sikat gigi atau kumur-kumur pakai betadine satu lagi jaga asam lambung jadi asam lambungnya kecil rendah dengan cara lo makan makannya stabil itu ada di metode 4p pola makan Hai kelingan pusing itu kelingan itu udah buat empat videonya kali guys video kelingan di YouTube seselah eric wibowo kelingan setelah keluar ya jadi bagi semua disini bagi yang masih bingung sensasinya apa lo masuk ke YouTube lo tulis nama gua eric wibowo sisanya sensasi yang lo pengen cari lu jangan cari di Google cari di YouTube gua aja gue jamin lo nggak papa kalau lu cari di Google contoh eric wibowo kelingan kalau gua dapat di YouTube lo kan gua akan akan gua kasih tahu yang enak-enak ya yang pasti kayak gini dan solusinya apa kalau sesuai Google kelingan yang keluar tuh kanker otak apal-apal dan parah dan enggak ada solusinya dan lo makin takut makanya selesai di YouTube gua eric wibowo deg-dekan eric wibowo pusing eric wibowo tidur eric wibowo mimpi buruk ada eric wibowo takut sama burung ada eric wibowo pengalaman kumat ada kumat di mesjid ada kumat di pesawat terbang ada kumat di motor ada gua banyak semua semua guys eric wibowo takut mandi keluar eric wibowo kaki dingin keluar eric wibowo kelingan tadi keluar eric wibowo sesak nafas keluar eric wibowo eric wibowo gemeter keluar eric wibowo deg-dekan serius aja guys udah pasti keluar semua itu badan gemeter nah keluar eric wibowo gemeter keluar ya kalau pengen sembuh ikutin step-by-step masuk ke eric wibowo masuk ke playlist dari playlist klik step-by-step ikutin dari part 1 sampai part 25 sembuh kalau mau cepet sembuh dari dispepsi aja doang di metode 4p ikutin dari part 1 part 10 sembuh ya guys ya thank you guys ya betul tuh jangan dicampur kalau nonton YouTube ya Yusef Nur Sultan bener semua youtuber punya cara cara kesembuhan gua punya cara sembuh youtuber lain punya cara sembuh sini punya cara sembuh sini punya cara sembuh lu ikutin satu sampai habis Hai itu jika lo pengen sembuh tapi lo ikutin ini setengah ini setengah ini setengah ya lo nggak nyampe abis gitu banyak jalan menuju Roma banyak jalan menuju Roma tapi jika lo ngelakuin jalannya setengah ini setengah lewat sini setengah terpengah nyampe Roma bro ikutin satu jalan terus sampai habis nyampe Roma lo nyampe kesembuhan gitu guys ya gua dengan the words thank you bye-bye udah nemenin bye-bye jangan lupa gua live di uplive sampai bulan depan sampai beri barat thank you guys love you all